assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi ketemu lagi dengan channel gps coy channel yang memberikan atau berbagi sedikit tentang pengalaman saya dalam merawat burung kecoh baiklah teman teman pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan gambaran tentang porsuperpit kepada salah satu kecemania yang berkomentar di kolom komentar di salah satu vlog saya yang akan saya bahas yaitu tentang porsuperpitgul jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih bentuk por yang yang ada pada por superpitgul ini ya superpitgul, superpitred itu tidak jauh beda dan ini teksturnya sama ya teman teman hanya warnanya agak berbeda sedikit kalau yang gul ini agak coklatnya itu agak lebih pudar daripada yang red gitu gitu teman teman ya itu sekilas tentang pornya terus teksturnya itu bagaimana ya teksturnya itu bentuknya itu tidak keras seperti por low protein ya teman teman jadi por apa namanya superpit ini bentuknya itu ya sama seperti por apa namanya low protein tapi kalau untuk por superpit ini itu agak gampang hancur ya teman teman jadi misalnya teman teman nih dikasih satu sendok gitu ya dalam waktu tiga hari pasti banyak yang hancur gitu jadi kayak reman gitu teman teman ya bentuknya seperti ini teman teman ini ya bentuknya seperti ini ini ya ini sama jadi kalau baru kalau baru juga apa ya keras juga gitu ya nah jadi berbentuk seperti itu jadi bukan basah ya teman teman itu dari umbro gicomania itu menanyakan katanya itu apa itu por superpit kok pornya agak basah kayak seperti basah ya kalau menurut saya itu bukan basah ya ini enggak basah teman teman ini enggak basah ya tuh jadi kalau digoyang goyang itu dia itu ya ini itu ya jadi enggak basah kalau kalau basah kan misalnya kayak agak basah kan gini gini itu dia ngerombol ya kalau ini enggak ya biasa seperti por biasa gitu tapi emang ini teksturnya itu apa namanya kalau kita pencet begini nih ya ini bisa kita hancurkan tuh ya kan tuh tuh ya jadi hancur bisa jadi ketika kita pencet gitu agak pakai kuku sedikit gitu dia itu hancur teman teman ya jadi itu itu apa namanya tekstur daripada por super pit jadi saya harapkan teman teman tahu nah kalau basah berarti ada masalah itu pornya ya ya jadi kalau basah itu perlu ditanyakan apakah itu ada kena bocor apa kena air ya kan atau ditaruh di kulkas terus kena air bisa juga gitu kan jadi saya harapkan kalau yang dianggapnya itu kayak basah gitu ya itu baiknya jangan digunakan ya takutnya itu produknya sudah kedua luarsa atau dia kecampuran atau ketetesan air gitu teman ini coba coba begini aja ya gitu itu kalau yang asli insya Allah asli seperti itu jadi konturnya itu teksturnya itu yaitu yaitu tadi keras tapi ketika di bencet pakai tangan pakai kuku gitu jadi langsung kita hancurkan pakai tangan aja sudah bisa hancur itu teman-teman ya itu sekilas tentang tekstur daripada pour super bit gold pour super bit gold pour super bit red itu sama apa namanya teksturnya sama jadi begitu teman-teman ya demikian informasi sedikit tentang tekstur pour super bit gold ya untuk burung apapun yang penting dia itu mau makan nah intinya itu ya demikian akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih